Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya dimintai tolong teman-teman untuk membersihkan apa ini gilingan mie apa gilingan cumi-cumi ini teman-teman mereknya ya enggak usah sebut merek lah yang intinya ini udah lama enggak dipakai dan terlihat agak sedikit berkara teman-teman jadi agak seret juga untuk muternya ini ada sekitar kayak kayak yang apa namanya ya ya intinya seret lah karena memang lama enggak dipakai kelihatan ini juga agak berkarat sedikit jadi nanti kita bersihkan biar normal lagi jadi ini teman-teman kita bersihkan yang ini dulu karena ternyata ini juga berkarat ini teman-teman ini berkarat jadi nanti dua-duanya kita bersihkan kita buka yang ini dulu teman-teman ini ada baut disini kita buka dulu bautnya juga udah berkarat teman-teman sudah karatan semua ini ini kita siapkan kunci T8 teman-teman ini kunci T8 yang terlalu banyak berkarat teman-teman ini kita ambil semua teman teman sudah terlepas semua ini untuk lebih enaknya sebenarnya kita lepas semua ini teman-teman ini ada penguncinya kita lepas tapi saya enggak usah melepas saya cuma ini aja dan kita siapkan ini minyak goreng teman-teman yang tentunya minyak goreng baru kemudian kita siapkan lap kemudian kita siapkan sikat gigi yang tidak dipakai teman-teman oke ada ijo-ijo nya ini jamur mungkin temen-temen minyak goreng ini disamping untuk membersihkan juga dia berfungsi sebagai pelumas teman-teman dan juga biar enggak gampang karatan biar tidak mudah berkarat yang penting minyak goreng yang baru yang masih bagus teman-teman ini satu persatu kita bersihkan semua teman-teman ya dan alhamdulillah ini karatnya enggak terlalu tebal teman-teman cuma masih tipis-tipis kemudian kelihatan kotor teman-teman kalau karatnya ya mungkin kalau harganya mahal yang bagus jarang karatan teman-teman tapi karena ini harganya di kisaran berapa ya ya intinya murah jadi mudah berkarat ini semua kita bersihkan teman-teman sampai ini penyekat-penyekatnya ini kalau agak tebal bisa pakai amplas temen-temen amplas yang tipis saja ini sudah selesai kita bersihkan teman-teman kita rangkaian lagi rangkaiannya seperti tadi teman-teman jadi jangan sampai lupa bagian-bagiannya seperti ini yang intinya harus bisa jajar teman-teman ya jajar seperti ini kita masukkan sekurang teman-teman selamat menikmati ini bautnya jangan terlalu kencang dulu teman-teman karena kita masih pasang penutup ini setelah terpasang semua teman-teman kita sekarang pasang penjepitnya seperti ini teman-teman apa masangannya yang besar ke gilingan yang giginya besar ini dua teman-teman kita masukkan penjepit nah seperti ini teman-teman kalau sudah menjepit kita tinggal tekan seperti ini sama juga yang kita lakukan untuk yang penjepit yang giginya kecil kanan-kiri kayaknya sama ini teman-teman nah kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan jangan terbalik untuk pemasangannya teman-teman kalau seperti ini enggak bisa jadi nanti dikira-kira saja jangan sampai terbalik atau terbalik enggak bisa harus seperti sejakala sudah seperti ini kalau sudah kita rangkai seperti ini tinggal kita kencengkan bautnya ini sudah saya bersihkan tinggal kita pasang teman-teman untuk penutup kiri kanan tidak sama teman-teman ya jadi kalau tidak pas berarti salah kanan kirinya sampai jumpa sudah selesai teman-teman kita coba sekarang sudah enteng dan juga sudah bersih tentunya teman-teman tinggal kita bersihkan yang ini tapi kita lanjut di video selanjutnya aja teman-teman karena saya ada kepentingan jadi cukup sampai disini ini nanti kita bagi dua video yang ini nanti kita sambung di video berikutnya mungkin cuma itu sampai disini mudah-mudahan videonya bermanfaat jangan lupa untuk like comment subscribe dan share kita jumpa lagi di video kita berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh